Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Selamat malam apa kabar teman-teman nah di video kali ini guys pada malam 27 bulan puasa biasanya itu ya sudah tradisi banyak orang yang memasang lampu colo ataupun lampu pelita ataupun lampu panjut lah seperti itu guys ya tapi sekarang ya sudah berkembangnya zaman itu sudah banyak orang menggunakan lampu elektrik tidak lagi menggunakan lampu dari bulu ya ini aku mau pergi sama anak aku mau kemana kita Syairah pas kasih mau tengok apa lampu-lampu guys anakku pun tahu ya di sana itu banyak lampu cantik-cantik jadi kita sangat rindu dengan lampu-lampu tradisional yang pakai minyak tanah ya tapi sekarang di tempat aku sudah banyak pakai lampu elektrik tidak menggunakan lagi lampu minyak tanah tapi guys tadi aku sudah buat lampu dari minyak tanah lampu panjut oke tak tidak usah berlama-lama lagi langsung aja kita pergi ke sana check it out baik teman-teman nah itu lampu colo atau lampu panjut yang aku pasang tadi sekarang kita mulai perjalanannya ini masih di kampung aku itu ada lampu cantik ya di depan mushollah atau surau al-hilal a few moments later nah sekarang kita sudah berada di Kualas Kasim ya di sini lampu banyak cantik-cantik ya dulu ya sebelum ada lampu LED ramai orang pasang lampu dari bulu lampu colo itu dipasang lampu bulu itu panjang-panjang ya dekat tengah jalan tuh kan pakai minyak tanah tapi sekarang guys sudah ada lampu LED sekarang orang yang ramai pakai lampu LED tapi tidak ketinggalan juga khas pada zaman dahulu ada juga itu kan lampu terbuat dari bulu pakai minyak tanah itu ada odong-odong Wow seronoknya sini ya kalau 27 hari bulan ataupun malam tujuh likur itu sangat ramai guys sangat ramai tengok tuh sudah mulai ini itu ada ada odong-odong lampunya cantik-cantik ya Nah itu sudah kita jumpa itu apa tadi pintu kirbang itu ada colo ya ataupun lampu panjut cantik ini aku berhenti sekejap mau belikan apa maka apa jajanan untuk anak aku beli minum eh aku terjumpa nih adik-adik aku kakak aku juga guys jadi sementara ini aku mau mau apa coba mau titipkan anak aku dulu ya aku mau jalan sendirian aku takut nanti kalau bawa anak jalan-jalan ya takutnya hilang nanti di keramaian karena aku tidak naik moto moto sudah aku paking hanya aku mau pergi nih ya Nah ini guys ini aku sendiri nih yang syuting ya anakku aku titipkan tadi Wow lampunya sangat cantik sangat menarik guys Wow ramai orang ini bukan orang sini saja yang datang tapi orang dari luar-luar apa luar desa lah seperti aku tadi aku desa Ujungkobu tapi aku pergi ke desa Kulaskasim ya karena aku tahu setiap tahunnya itu memang disini lampunya cantik-cantik memang orang Kulaskasim ini budayanya itu ataupun tradisinya itu masih kental tidak berubah sangat antusias apabila menyambut 27 hari puasa jadi kenapa aku datang kemari kenapa orang dari luar desa itu datang ke desa Kulaskasim seperti aku ya karena ada sesuatu yang menarik ada sesuatu yang unik di desa Kulaskasim ini setiap tahun itu pada 27 hari puasa mereka itu bagi-bagi lepat ya jadi seluruh masyarakat di Kulaskasim ini mereka sengaja kumpul-kumpulkan uang untuk masakan lepat dan bagi-bagi setiap motor yang lewat guys jadi kalau kita lalu pakai jalan kaki mereka tidak akan bagi tapi kalau kita lalu pakai kereta ataupun motor barulah setelah mereka bagi tergantung ya kalau kita mau lalu tiga kali putaran kita akan dapatkan tiga bukus lepat ya Jadi kalau kita lalu cuma satu kali kita akan dapatkan satu bukus lepat tapi kalau kita berulang kali maka berulang kali juga kita akan lepat-lepat guys ya tapi ini acaranya belum dimulai nah nanti aku coba kan coba ya lalu dekat sini aku mau lepat juga guys ini anak aku sudah nak balik pulang nih jom kita ambil lepatnya guys oke tadi aku pakai ngoto sebelah kanan pulangnya ini aku nak ambil kiri susah guys ya karena melawan arah ini aku ikut saja ini abang ini kalau abang ini boleh lalu aku akan lalu juga guys Wow ternyata dia boleh lalu aku paksa jalannya masuk guys Alhamdulillah dapat juga guys ya kalau kita tunggu ya mungkin tidak akan berhenti ini motor karena jalannya terlalu macet terlalu sesak jadi kalau tidak ada yang yang memulai yang berani maka aku tidak boleh lalu guys berapa air-airnya ganti apa apa ya saya ikut saja apa selamat menikmati 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 selamat menikmati